Terungkap keutamaan puasa rayap 1440H mulai Jumat-Tanggal 8 Maret tahun 2019 besok. Bisa hapus dosa 1 hingga 3 tahun. Pada Jumat-Tanggal 8 Maret tahun 2019, kalender hijriyah mulai memasuki bulan Rajab. Bulan rayap menjadi salah satu bulan suci selain bulan Ramadan. Dan, rayap menjadi bulan di mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu. Oleh karena itulah, pada bulan Rajab, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Salah satunya adalah puasa rayap. Puasa rayap memiliki beberapa keutamaan yang sangat istimewa. Puasa sunnah ini bisa dilakukan sejak hari pertama bulan rayap yang akan jatuh pada besok Jumat. Tanggal 8 Maret tahun 2019. Akan tetapi, ulama menganjurkan untuk menunaikan puasa rayap di 10 hari pertama. Adapun pahala dari banyaknya hari puasa juga berbeda. Dalam sebuah hadit disebutkan pahala satu hari puasa bagaikan satu bulan puasa. Tujuh hari ditutupkan pintu neraka. Delapan hari akan dibukakan pintu surga, dan sepuluh hari akan seluruh keinginannya. Selain puasa, Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa rayap. Berikut adalah doa Rasulullah saat memasuki bulan Rajab. Hadis-hadis Nabi yang menganjurkan atau memerintahkan berpuasa dalam bulan-bulan haram Zulkadah. Zulhijjah, Muharam dan Rayap. Itu cukup menjadi hujah atau landasan mengenai keutamaan puasa di bulan rayap. Diriwayatkan dari Mujibah Al-Bahiliyah, Rasulullah bersabda puasalah pada bulan-bulan haram. Hadis lainnya adalah riwayat Al-Nasai dan Abu Dawud. Usama berkata pada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa sunnah sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Syaban. Rasul menjawab, bulan Syaban adalah bulan antara rayap dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Menurut Ashokani dalam Nailu Lautar, dalam bahasan puasa sunnah, ungkapan Nabi. Bulan Syaban adalah bulan antara rayap dan Ramadan yang dilupakan kebanyakan orang itu secara. Implesit menunjukkan bahwa bulan Rajab juga disunahkan melakukan puasa di dalamnya. Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Muslim. Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama. Setelah puasa Ramadan, Nabi bersabda, Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan Al-Muharam Zulkadah, Zul Hijah, Muharam, dan Rayap. Al-Ghazali dalam Ihya, Ulumit Din menyatakan bahwa kesunahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama Al-Ayam Al-Fadilah. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan, dan tiap minggu. Bulanan ini Al-Ghazali menyatakan bahwa rayap terkategori Al-Asur Al-Fadilah di samping. Zul Hijah, Muharam, dan Syaban. Rayap juga terkategori Al-Asur Al-Hurum di samping Zulkadah, Zul Hijah, dan Muharam. Disebutkan dalam Kifayah Al-Akhiyar, bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan-bulan haram yaitu Zulkadah, Zul Hijah, Rayap, dan Muharam. Di antara keempat bulan itu yang paling utama untuk puasa adalah bulan Al-Muharam. Kemudian Chaban. Namun menurut Syaiqah Al-Rayani, bulan puasa yang utama setelah Al-Muharam adalah rayap. Hukum puasa dan ibadah pada rayap. Imam Al-Nawawi menyatakan, telah jelas dan sahih riwayat bahwa Rasul SAW menyukai puasa dan memperbanyak ibadah di bulan haram. Dan rayap adalah salah satu dari bulan haram. Maka selama tak ada pelarangan khusus puasa dan ibadah di bulan rajap. Maka tak ada satu kekuatan untuk melarang puasa rayap dan ibadah lainnya di bulan rajap. Terungkap keutamaan puasa rayap 1440H mulai Jumat-Tanggal 8 Maret tahun 2019 besok. Bisa hapus dosa 1 hingga 3 tahun. Subscribe. Terima kasih di Berita Kesehatan Tubuh.